Martin Paes dan deretan kiper naturalisasi di Asia Tenggara, siapa yang terbaik? Hadirnya kiper kelahiran Belanda, Martin Paes, yang sebentar lagi menjadi andalan Timnas Indonesia akan meramaikan daftar penjaga gawam naturalisasi yang berada di kawasan Asia Tenggara. Setelah sempat tertunda cukup lama, Martin Paes akhirnya dinyatakan eligible atau memenuhi syarat untuk menjalani perpindahan federasi ke PSSI lewat gugatan pengadilan arbitrase olahraga atau CAS. Kini, Martin Paes akan menambah ramai persaingan kiper-kiper naturalisasi di kawasan ASEAN. Sebelumnya, sudah ada beberapa nama pemain yang terlebih dahulu muncul, kira-kira siapa saja, simak ya. 1. Neil Etheridge Salah satu penjaga gawam naturalisasi yang paling awal mewarnai persaingan di Asia Tenggara ialah Neil Etheridge. Pemain berdarah Filipina ini sempat menjadi sosok kiper yang paling disegani di kawasan ini. Sebab, kiper kelahiran Inggris itu punya rekam jejak yang oke bersama klub Liga Inggris. Dia pernah bermain bersama beberapa klub ternama seperti Fulham, Cardiff City, hingga akhirnya kini terdampar di Thailand bersama Buriram United. Neil sempat bermain bersama timnas Inggris U16 saat berusia muda. Namun, sejak mengukir debut bersama timnas Filipina pada Mei tahun 2008, dia telah mengumpulkan 81 caps dan jadi kiper pilihan utama. 2. Philip Nguyen Timnas Vietnam juga memiliki sosok penjaga gawam naturalisasi. Dia adalah Philip Nguyen. Keeper berusia 31 tahun ini tercatat lahir di Praha, Ceko, pada tanggal 14 September tahun 1992. Philip sebetulnya sempat dipanggil timnas Ceko. Namun, ia urung debut karena pandemi COVID-19. Akhirnya dia, di Bajak, Vietnam pada 2023. Sejak mengukir debut pada awal Januari tahun 2024, dia telah menjadi andalan timnas Vietnam di berbagai ajang. Dia selalu menjadi starter ketika The Golden Star menghadapi Piala Asia 2023 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia telah mengukir tujuh kali penampilan bersama The Golden Star, termasuk ketika dua kali kalah melawan timnas Indonesia. 3. Martin Paez Martin Paez bakal menjadi salah satu penjaga gawam yang meramaikan deretan kiper naturalisasi di Asia Tenggara. Dia menjadi pemain terakhir yang bakal segera debut bersama timnas Indonesia. Penjaga gawam berusia 26 tahun ini memiliki modal yang cukup baik menjelang memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya, dia mendapatkan menit bermain yang reguler bersama FC Dallas di Amerika Serikat pada musim ini. Dari catatan transfer mak, Paez bermain 25 kali di Major League Soccer MLS 3 kali di US Open Cup dan 2 kali di League Cup 2024. Dari semua itu, dia kebobolan 46 kali, mengukir enam clean seat, dan mengukir dua penyelamatan penalti. Dari counter rent dari siapa kebobolan 45 kali di Sydney, dan mengukiri tubuh tada per masalah posisi penyelamatan penult outras plan這樣子 Tenggara. Terima kasih.